Reaksi ketika seseorang marah ternyata mempunyai arti yang mendalam. Yang pertama nih, berteriak. Jika kalian ketika marah itu suka berteriak, berarti kalian adalah orang yang membutuhkan orang lain untuk memahami apa yang kalian pikirkan. Bahkan nih, ketika kalian tahu kalau kalian pun salah, kalian tuh bakalan tetap mengintimidasi orang lain untuk percaya bahwa kalian itu benar. Yang kedua nih, sedih dan diam. Beberapa orang cenderung menjadi pendiam ketika sedang marah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pertengkaran dengan orang lain. Nah, orang-orang seperti ini berpikir bahwa jika mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan, orang lain akan merasa tersinggung dan dapat menimbulkan masalah baru. Sehingga nih, mereka berusaha untuk menutupi perasaan mereka yang sebenarnya. Mereka biasanya menunggu saat yang tepat untuk melampiaskan kemarahan mereka. Yang ketiga nih, melakukan kekerasan. Beberapa orang selain marah, mereka tuh juga melakukan kekerasan. Bahkan, mereka ini bisa melempar barang-barang, memukul orang, dan merusak perabotan. Mereka ini menjadi agresif ketika mereka mencoba untuk melampiaskan perasaan mereka. Nah, mereka yang marah dengan melakukan kekerasan, sesungguhnya adalah orang yang cenderung merasa tidak dihargai. Perasaan ini muncul dari gagasan mereka bahwa mereka itu lebih unggul dari orang di sekitar mereka. Yang keempat nih, menangis. Nah, beberapa orang tuh ketika lagi marah, mereka tuh nangis. Hal ini karena mereka tuh merasa tidak berdaya ketika mereka sedang marah. Mereka merasa kewalahan oleh tingkat kemarahan mereka sendiri. Satu-satunya cara adalah dengan bersedih hingga mengeluarkan air mata. Umumnya nih, mereka yang menangis karena marah itu tuh merasa bahwa tidak ada yang mencintai mereka. Mereka juga merasa tidak ada yang memperlakukan mereka dengan kasih sayang, hingga membuat merasa tidak dihargai secara tidak wajar. Nah, gimana nih kalau kalian tipe-tipe marahnya yang nomor berapa nih? Komen dong.